Pemirsa dua orang mahasiswa di Ciduk Aparat Kepolisian Kota Cimahi lantaran mencuri belasan sepasang sepatu klasik berbagai merek di rumah kontrakan. Pelaku nekat pemanjat pagar rumah kemudian membawa karung, maksud kami membawa kabur barang curian yang disimpan di luar. Sepasang sepatu rata-rata dijual Rp50.000 ke pasar Lilin. Mardi dan Deni Fajar, dua oknum mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung harus berurusan dengan aparat berwajib. Keduanya ditangkap tim Resmob Pores Cimahi lantaran ke Pergok tengah mencuri beberapa pasang sepatu di rumah Indekos, jalan padat karya Cibobar Cimahi beberapa waktu lalu. Rupanya pelaku sudah diincar aparat karena aksinya sudah meresahkan warga. Dalam aksinya, pelaku berkomplot mengincar rumah kos-kosan pada malam hari dengan sasaran barang curian sepatu. Salah seorang pelaku Mardi nekat memanjat pagar rumah untuk kemudian membawa kabur barang curian. Sementara pelaku lainnya bertugas mengintai dan mengawasi suasana perkampungan dengan menggunakan sepeda motor. Namun demikian, pelaku mengincar seluruh barang curian atau sepatu klasik berbagai merek. Mayoritas sepatu klasik ini adalah original dengan harga sepasang mulai 300 ribu hingga jutaan rupiah. Seminggu setelah kejadian, kami tim Satres Krim Pores Cimahi telah berhasil mengamankan kedua pelaku di rumahnya yang tidak jauh dari TKP dan mengamankan sejumlah hal berhenti berupa 12 pasang sepatu yang menjadi hasil dari tindak pidana pencurian tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 12 pasang sepatu bermerak. Setiap barang hasil curian biasanya dijual pelaku ke pasar lilin atau pasar malam yang ada di kota Bandung. Namun demikian, sepasang sepatu biasanya mereka jual seharga 50 ribu rupiah dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Pelaku sudah menjalankan aksi kejahatan ini selama 3 bulan terakhir dengan total 3 TKP di wilayah Cimahi. Kini pelaku yang sudah menjadi tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dengan dikenakan pasal KHP 363 tentang pencurian.